Hai Anda rubah cara hidup anda Hai mungkin waktu anda seorang pengusaha besar dan sebagainya biasa makan di Resto terus tiap hari minggu dua kali tiga kali Hai sekarang harus anda berani beramas bersama saya besok jalan bareng-bareng kita kebun mana kita ngeliat bersama yang sangat sederhana coba baik apa sayur ke cipir sama kacang panjang kelapa diparut ditabur garam sedikit kemudian kasih telur ikan asin diatasnya kemudian hanya satu tunggu saja sama panci satu nasi beras sama air agak banyak sedikit nunggu dan setelah itu kalau sudah airnya mulai habis berarti mulai matang namanya nasi liwat ditumpangi diatasnya tadi cipir yang dipotong-potong sama kacang panjang kasak pokok sedikit sama taruh diatasnya sampai ngilir mau makan pagi-pagi ini kemudian setelah itu kita pergilah kita ngobrol di kebun sana melihat keadaan pondok lalu satu balik lagi kita balik apalagi ada intipnya saya pingin saya pegang begini kayak umat saya dulu intip-intip saya begini itu rasanya jadi gurih enak banget mengani tips sudah kenyang sudah itu adalah habis itu kita sendawan Alhamdulillah lagi nak tidur hidup itu sederhana usah pusing-pusing yang repot diri kita sendiri bikin repot harus pakai mobil ini harus pakai gini harus pakai baju merek ini harus pakai kenapa mereknya kain kafan sama dengan anda sama nanti matinya main kafan mereknya dan sebesar apapun dunia yang kita raih tetap akan kita tinggalkan maka jangan sampai disaat kita di uji Allah dengan kekurangan tersiksa dengan itu semuanya kan kebodohan kita maka disana banyak orang bahagia jujur ada enggak orang bahagia enggak punya apa-apa kita melihat orang di kampung tuh Subhanallah dia tuh gaji sehari untuk makan sehari tapi kayak kayak kalau ngobrol kayak habis-habis beritanya sampai kita mikir ngomong apa aja sih bu itu terakhir 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 sama suaminya habis-akhir-akhir jalan di pematang sama itu brewet doktor sampai dorong-dorongan sama suaminya yang cekur gini sebut yang banyak duitnya itu di Bandara dua jam enggak ngobrol main HP masing-masing keindahan itu adalah dari hati yang menerima dengan apa yang Allah berikan Sampai jumpa di video selanjutnya